ini aneh ini yang aneh itu enggak ada pintunya cuma jendela ya di cuma jendela entah ini atau dalamnya ada harta karunnya sih ada ya ada sisa ya untuk bekas fondasinya yang berkaitan dengan itu ya yang berkaitan dengan bunker itu ya ini ada ada sisanya ya sisa peninggalannya ini di sini juga Oke guys Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Oke kali ini kita akan ekspor ya ekspor bangunan tua bangunan itu kayak seperti apa itu namanya kayak eh Bunker ya kayak Bunker kayak Bunker-bunker pelindung waktu ada bencana gitu loh ya teman-teman di di sini ya di perkebunan ya ini di sekitar perkebunan ya banyak pohon bambu juga dan perkebunan lainnya ya selain bambu juga lainnya ya pokoknya ya banyak dan di sini tuh tempatnya agak lumayan enggak enak ya ya virasat saya ya di sini ya kayak eh ya nggak enak pokoknya rasanya ya di sini itu ya jadi harus hati-hati Oke untuk Bunkernya sendiri itu tempatnya di sana lah ya kita harus menyebrangi sungai ini ya kita pelan-pelan ya untuk menyebrangi sungai ini jadi di sini itu tempatnya apa agak ngeri ya agak ngeri harus hati-hati terlihat kayak serem gitu ya penampilannya itu jadi Bunkernya itu di sana ya enggak tahu itu dibangun pada tanggal tahun berapa ya dan untuk tempatnya itu di sebelah seberang sungai ini ya teman-teman ya di seberang sungai waktu dulu disana itu ada kucur tapi udah nggak ada kucurnya itu jadi kita harus menyebrangi sungai ini ya Nah seperti inilah ya ini namanya ya seperti seperti kayak apa apa bangunan bungker ya penemuan penemuan terbaru ya dari kami ya seperti bangunan bungker kayak pelindung ya pelindung waktu bencana jadi ngumpet di sini ya nggak tahu ini bangunan apa ya kita mendekat saja cari tahu siapa tahu di sini itu ada kayak eh namanya ya kayak keterangannya Pak terus pembangunannya pada tanggal tahun berapa gitu ya jadi bangunan ini kayaknya sudah lama-lama banget ya terus yang ini ya ini yang dinamakan kayak bungker tapi terus ini tuh kayak ada pipanya ya ini bungker atau dulunya itu kayak tandon air gitu ya nah ini disini ada pipanya ya ini ada pipa nah ini pipal ini enggak tahu ini dulu itu kayak tandon air atau apa ya enggak tahu ya jadi itu ada pipa disitu ada pipanya nah itu ya diatasnya sudah ditumpukin ditumpukin dengan pohon bambu ya terus ini untuk tanggal pembangunannya ada nggak ya pada tahun tak tahun berapa gitu ya kok nggak ada ya kita cari untuk keliling ya kita mencari nah ini kita menemukan memang ya menemukan penemuan terbaru ya dari peninggalan dari peninggalan dulu ya zaman dulu nggak tahu disini kok nggak ada tanggalnya ya mana ini untuk keterangannya ya waktu dulu itu pembangunan pada tanggal tahun berapa ya nggak ada ya terus kalau ini mungkin ya bangunan ini kalau emang-emang dulunya itu tandon penampungan air tapi kok pipanya itu hanya di belakang aja ya di depan sini nggak ada pipa ya nggak ada pipanya di depan sini nggak ada pipa itu lihat itu nggak ada pipa ya kita zoom coba kita zoom nah disana juga nggak ada pipa ya jadi pipanya itu cuma ada di belakang saja ya pipanya tadi di belakang adanya nah pipanya hanya di belakang sini ya di sini itu ada pipa nggak tahu ini bekas apa cuma ini pintunya nggak ada loh ya cuma ini kayak jendela tapi kalau orang sebesar kalau orang sebesar kayak sebesar gitu lah ya yang orang besar itu apa ya masuk ya kecuali kalau orang yang badannya itu kecil ya ini bisa masuk orang cuma ini aneh ini yang aneh itu nggak ada pintunya cuma jendela ya di cuma jendela entah ini atau dalamnya ada harta karunnya atau ada emasnya gitu kurang tahu ya siapa tahu yang punya indigo yang punya indigo ya yang punya penglihatan itu bisa di bisa ditrawang ya di dalamnya ini apa isinya atau bungker berkah atau ini dulunya adalah tandon air untuk penampungan air ya waktu dulu cuma pada tanggalnya dan taunya ini eh nggak ada ya ini untuk bekasnya apa waktu dulu tapi cuma ini kayak ada yang aneh di sini itu ada apa ini teman-teman kemudian ada fondasi ya fondasi ya fondasi lama bekas fondasi lama di pinggir sungai ya dan fondasinya itu ini masih ada ya ada sisa ya untuk bekas fondasinya yang berkaitan dengan itu ya yang berkaitan dengan namanya ini ya teman-teman ya ada berkaitan bungker itu ya ini ada ada sisanya ya sisa peninggalannya ini disini juga ada nggak tahu dulunya ini apa atau mungkin dulunya itu ini tandon atau bungker nggak tahu ya untuk berlindung pada masa penjajahan dulu kurang tahu untuk ngumpet gitu ya soalnya ini dari bentuk seginya bentuknya ini kayak di dalam tanah ya dalam tanah kayak ini kan dari sini eh tanahnya akan miring ya jadi terlihat dari depan itu kayak ngepres sama tanah ya pres dengan tanah ya jadi seperti kayak di dalam tanah ya rumah bawah tanah ya kayak rumah bawah tanah dari sini tuh terlihatan kayak pres ya soalnya kan dari sini itu tinggi ini tinggi ya dari sini tinggi jadi seperti ini ya teman-teman ya penemuan terbaru dari kami ya jangan lupa yang masih belum subscribe channel kami subscribe-nya channel kami Reno Project channel dan saya mau naik itu kayak awang-awangan teman-teman kayak awang-awangan kayak takut aja nanti kalau ada ulatnya gitu ya merinding kami ya jadi nah disini juga masih ada sisa ya disini tuh ada sisa peninggalan ini ini ada sisanya nah itu ya ada sisa ini bekas fondasinya ini saya juga kurang tahu mau tanya karena orang sekitar sini nggak ada orang di perkebunan ini ya sepi nggak ada orang itu ya cuma saya sendirian disini mau tanya itu loh fondasinya banyak teman-teman lah ini bekas apa kayak fondasi-fondasi gitu ya sisa itu dulu nah ini juga ada sisanya masih ada ini teman-teman kayak dulu itu kayaknya ini benteng ya di benteng jadi meninggalkan sisa ini ya itu ini ya meninggalkan sisa mungkin dulu ini benteng di benteng ya gitu di benteng tapi sekarang sudah mulai ah hilang-hilang ya demi sedikit ya wah mau meri lah tempatnya ngeri rek oke sekian video tarik kami ya sudah cukup sampai sini dulu untuk videonya ya teman-teman ya oke terima kasih jangan lupa yang masih belum subscribe channel kami subscribe channel kami reno project channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apabila ada kata dari kami yang kurang enak kami mohon maaf ya dadah teman-teman terima kasih dan yang sudah subscribe ya terima kasih banyak oke ya 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 Terima kasih.